Kemarin puluhan ribu orang dari berbagai negara gelar kampanye perubahan iklim. Sebelumnya, aktor Leonardo DiCaprio dipilih oleh PBB sebagai Duta Perdamaian Dunia. DiCaprio diundang untuk menghadiri konvensi perubahan iklim yang diselenggarakan selasa esok. Minggu kemarin kampanye perubahan iklim terjadi di seluruh dunia. Salah satunya di London, Inggris. 40 ribu orang berjalan kaki di jalanan. Dalam aksi ini diserukan tentang penggunaan energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia. Mereka berharap Perdana Menteri Inggris David Cameron menganggarkan biaya perubahan iklim. Aktris peraya Oscar Emma Thompson pun bergabung dengan para demonstran. Pesan ini juga digaungkan oleh After Hulk, Mark Ruffalo, di New York. Kampannya ini juga terjadi di Berlin, Jerman dan Melbourne, Australia. Sebelumnya Sabtu lalu, aktor Amerika Serikat Leonardo DiCaprio dipilih sebagai pembawa pesan perdamaian oleh PBB. Tidak ada pekerjaan kecil. Seperti yang kita tahu, ini akan memiliki perubahan terbesar yang terbesar yang terbesar. Saya pikir, seperti yang kita berbicara di sehari-hari manusia. Tapi kita berada di perubahan yang penting. Kita melihat efekan berubahan klima rapat yang berlaku setiap minggu di berita. Ban Ki-moon mengundang Leo ke Konvensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan selasa besok. Pertemuan ini akan dihadiri oleh 120 pemimpin negara.